Intro Timnas Indonesia sukses kalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0 di laga ketiga Kualifikasi Piala Sia U16 Ya guys, Timnas Indonesia U16 menghadapi Brunei Darussalam pada miste ketiga Kualifikasi Piala Sia U16 Indonesia sukses menang besar atas Brunei Darussalam dengan skor 8-0 Gol Timnas Indonesia dicetak oleh Atala Araihan pada menit ke-15 Aditya Dava pada menit ke-43 dan menit ke-88 Serta Marcelino Ferdinand di menit ke-46 Motsamat Faisal menit ke-60 dan menit ke-68 Dan Ryu Arianto pada menit ke-62 dan ke-83 Timnas Indonesia U16 menunjukkan permainan yang sabar dan membangun serangan dari bawah Indonesia menempatkan peluang emas pada menit ke-14 setelah Ryu Arianto dilangir di kotak Minalti Atala Araihan yang maju menjadi eksekutor sukses melaksanakan tugasnya dan membuat skor berubah menjadi 1-0 Lalu di menit ke-43 Indonesia sukses mencetak gol kedua lewat Aditya Dava Dwi Arianto Yang memberikan sepak pocok Sukses meneruskan Dava masuk ke gawang Brunei Gol Aditya Dava menutupi bapak pertama Timnas Indonesia untuk sementara waktu unggul 2-0 atas Brunei Darussalam Lanjut ke pertandingan memasuki bapak kedua Indonesia makin menjauh dari Brunei Darussalam Baru semenit bapak kedua berjalan Indonesia kembali mendapatkan tendangan Minalti Setelah Marcelino Ferdinand dijatuhkan di kotak Minalti Marcelino yang mengeksekusi Minalti kedua pada laga ini Sukses menjaring gol kedua ke gawang Brunei Darussalam Dan membuat Indonesia unggul Sampai laga berakhir Indonesia sukses mematik kemenangan besar 8-0 atas Brunei Darussalam Kemudian di pertandingan terakhir menghadapi Jina Indonesia hanya bermain imbang kosong-kosong Hasil itu sudah cukup mengantarkan Timnas Indonesia U16 Lolos ke Piala Sia dengan menyanang predikat sebagai runner-up terbaik Di kualifikasi Piala Sia U16 tahun 2020